Seorang santri pondok pesantren di Kartosuro tewas tenggelam saat mengikuti outbound di Kalikuning, Kabupaten Sleman. Korban ditemukan tim SAR di dasar sungai berkedalaman 3 meter dan jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk menjalani visum. Proses pencarian lati Pramadhani, santri ponpes Alvirdaus Sukoharjo yang tenggelam di Kalikuning, Kalasan Sleman berlangsung dengan cepat. Begitu mendapat laporan ada kecelakaan perairan, tim SAR linmas melakukan pencarian dan menemukan jasad korban di dasar sungai. Tim SAR kemudian mengevakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah sakit Bayangkara, Polda, DIY untuk menjalani visum. Korban tadi di dalam sekitar 3 meter, itu posisinya di dalam kayak semacam sumur, jadi mungkin memang ruang untuk menahan air mungkin dari dunia. Jadi itu tidak sengaja dibuat sepertinya, kalau sebetulnya bagus. Jadi posisinya di dalam, ketika saya masuk di lubang itu, begitu masuk, itu kayaknya karena tekanan saya, jadi dia muncul sedikit. Begitu kelihatan tangan, memang agak putih, kalau di dalam kegelapan, terus saya tarik. Korban mengalami kecelakaan saat mengikuti outbound bersama 30 santri di Dam Kali Kuning Joglo Parisewu, Dukuh Bromonilan, Kalasan Sleman. Sebelum tenggelam, korban sempat meminta tolong kepada teman-temannya dengan melambekan tangan. Saya sedang berenang sama teman-teman saya, pertama-tama saya kan ingin ke pinggir, atau teman saya yang jundan itu saya lihat di tengah-tengah sama yang tenggelam itu yang namanya Latif. Setelah itu saya lihat, ternyata jundan mengasih kode. Dia ingin tidak tolong, tapi akhirnya mulutnya kemasukan air. Nah, saat itu juga dia memberi kode dengan tangan diangkat seperti ini. Kemudian salah seorang teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan, namun nyaris ikut tenggelam. Beruntung santri rekan korban bisa diselamatkan oleh santri lainnya menggunakan sebatang bambu. Sedangkan korban Latif Ramadhani tidak tertolong karena terlanjur tenggelam dan hilang. Akibat insiden tenggelamnya seorang santri ini, kegiatan outbound pondok pesantren Alvirdaus dihentikan untuk sementara waktu. Dari Sleman, Edutri Joko Ainews, melaporkan.